Intro Halo, saya Rosy dari Dutik Sport. Kali ini kita akan membahas pertandingan antara Real Madrid lawan Atletico Madrid di leg kedua perpap final Liga Champions Eropa. Seperti yang kita ketahui di pertandingan pertama pekan lalu, kedua tim bermain imbang kosong-kosong. Namun meskipun bermain imbang tanpa gol, kedua tim menyajikan sebuah pertarungan yang saya pikir cukup menarik. Menariknya kenapa? Karena pada pertandingan tersebut, kedua tim sama-sama bermain intens dengan banyak tackle dan itu membuat pertandingan suhunya menjadi agak panas dan cukup seru. Masalahnya pada pertandingan tersebut, Atletico yang biasa bermain dengan pressing tinggi dengan melakukan tekanan terhadap lawan, jadi tidak bisa berkembang karena Madrid menerapkan pola yang sama kepada mereka. Dan ini menyebabkan Atletico tidak bisa mengalirkan serangan ke depan dan ini membuat penyerang mereka, Mario Mandzukic, menjadi terisolir. Ini keuntungan tersendiri buat Madrid kalau mereka bisa melakukan pola yang sama pada pertandingan kali ini. Cuma masalahnya, Madrid kali ini tidak akan diperkuat oleh Gareth Bale dan juga oleh Karim Benzema di lini depan. Ada juga kehilangan pada sosok Luka Modric dan saya pikir kehilangan tiga sosok ini membuat Ancelotti harus setidaknya memikirkan pola baru dan menerapkan formasi baru. Kehilangan Benzema mungkin akan diisi oleh Javier Hernandez sementara kehilangan Madrid di lini tengah akan diisi oleh Ilara Mendy. Tidak ada masalah sama sekali, cuman masalahnya apakah Madrid bisa melakukan pressing yang sama seperti ketika pertandingan pertama kemarin atau apakah mereka akan memiliki pola yang lain. Kalau Madrid ini melakukan pola yang sama dengan melakukan tekanan, saya pikir, ya bisa lah. mereka akan berjalan menjadi lebih seru. Sementara Atletico sendiri tidak ada masalah sama sekali, tapi mereka punya catatan bagus ketika menghadapi Madrid di mana sejak final Liga Champions musim kemarin, mereka belum pernah kalah. Jadi saya pikir laga kali ini bisa berakhir imbang atau mungkin bisa berakhir melalui adu penalti. Terima kasih telah menonton!